Assalamualaikum sahabat lovers Semoga kabar kalian hari ini sehat selalu Dan di lingkungan Tuhan yang Maha Esa Amin Ya Rabbal Alamin Kali ini Admi akan membahas informasi yang tak kalah mengejutkan Susi Keceplosan Hal ini saat berikan kesaksian Anak Bungsu Putri Candrawati Anak Kuat Ma'ruh ART Putri Candrawati dan Ferdi Sambo Keceplosan Anak Bungsu Putri Candrawati dengan Kuat Ma'ruh Usai memberikan kesaksian soal jumlah anak Ferdi Sambo Namun sahabat lovers sebelum admin lanjut Admi memohon bantuan kepada sahabat lovers Untuk mendukung channel kami Dengan cara menekan tombol subscribe dan aktikan tombol notifikasi Jika sudah admin ucapkan terima kasih Nama Susi sempat viral di media Masa usai kesaksian yang disebutnya berubah-ubah Hingga netizen sebut dirinya gunakan handsfree Kesaksian Susi dalam persidangan Barada Eliajir Pada selasa 1 Oktober 2022 Ramai di perbincangan publik Setelah salah satu kesaksiannya Ialah seputar anak dari Ferdi Sambo dan Putri Candrawati Kala itu ketua hakim Wahyu Imam Santoso bertanya Perihal jumlah anak dan Putri Candrawati Berapa sih anaknya saudara Putri Tanya hakim Dijawab oleh Susi dengan jumlah 4 hakim pun Meminta untuk menyebutkan nama dari anak-anak Ferdi Sambo Mbak TS, TS, DS, dan Mas A Jawab Susi Anak Bungsu Putri Candrawati itu pun ditanyakan oleh hakim Seputar umurnya Saat ini ia menjawab oleh Susi 1,5 tahun Lalu hakim bertanya Sejak kapan anak Bungsu Putri Candrawati bergabung di Saguling Yang dijawab Susi lama dan tiba-tiba menyebutkan nama kuat ma'ruf Om kuat Jawab Susi Hakim Wahyu pun menjelaskan kembali Bukan kuat ma'ruf namun anak Bungsu Putri Candrawati Bukan anaknya yang nomor kecil sejak kapan Jelas hakim Dijawab Susi dulu lahir di bangka Lebih lanjut hakim bertanya sosok-sosok yang melahirkan anak Bungsu Putri Candrawati Anaknya siapa yang lahirkannya Ibunya siapa yang melahirkan Tanya hakim Ibu Candrawati Jawab Susi kembali Hakim pun menegaskan dan mengingatkan Susi bahwa sudah bersumpah dan tidak boleh berbohong Saudara jangan bohong Tegas hakim Banyak kebohongannya saudara disini Kembali hakim Wahyu menegaskan Melihat pernyataan tersebut Warganet menduga bahwa anak Bungsu Putri Candrawati adalah anak kuat ma'ruf Ditanya arka malah kuat Dijawab berarti itu anak kuat Terungkap keterangan baru bahwa anak Bungsu Putri Candrawati dan Ferdi Sambo merupakan anak adopsi Dan bukan anak kandung Hal ini disampaikan oleh Saksidadan Mutakhul Hak Yang merupakan mantan ajudan Ferdi Sambo pada bersidangan Barada E Kala itu hakim bertanya apakah Putri Candrawati sempat melahirkan pada tahun 2019 Namun Saksidadan menjawab pada di tahun tersebut tidak pernah Putri dalam keadaan mengandung Dari tahun 2019 dia pernah hamil atau melahirkan Tanya hakim Setahu saya tidak yang mulia Beberde dan kembali Nah sahabat lovers Bagaimana tanggapan kalian tentang arka anak Bungsu dari Perdi Sambo dan Putri Candrawati Apakah itu anak dari kuat ma'ruf dan Candrawati Hasil hubungan gelap mereka berdua Cantum di kolom komentar Komentar anda dan terima kasih sudah menonton video kami sampai habis Sampai jumpa di video pembahasan selanjutnya